Halo selamat pagi menjelang siang sekarang jam berapa sih sekarang baru jam 10 ternyata ya Hari ini 24 Juni hari Kamis seharusnya hari ini adalah hari ke 10 gue mengalami gejala covid Hari ini bisa gue ceritain bahwa kondisi gue sudah much much better Mindeng gue sudah hilang masih ada dikit lagi dahak juga sudah mulai hilang Dan yang paling pasti gue udah bisa nyium bau lagi Kayu putih gue udah bisa cium walaupun belum sewanginya belum sewangi biasa Tapi sudah sangat tercium Walau gue tau ini bukan wangi kayu putih tapi masih beda lah wanginya gitu ya Harum-harum-haruman apa aroma terapi gue udah bisa cium Dan ini harusnya sih gejala aja sudah hilang ya Kalau mau coba sebetulnya hari ini gue bisa coba tes PCR kalau gue pengen iseng gitu Cuman gue udah ngobrol sama banyak temen gue Banyak dokter banyak orang yang sudah pernah terjangkit Mereka juga bilang jangan dululah sayang PCR itu gak murah lu iseng-iseng coba 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 Ternyata nanti hasilnya masih positif Lu harus PCR lagi beberapa hari lagi Ya sih gue pikir-pikir bener juga gitu Apalagi gue memang pengen apa pengen keluar Dengan kondisi nanti gue bisa ketemu orang tuh dalam kondisi gue sudah PCR dua kali dan Dua kali dua kalinya negatif jadi orang juga biar lebih tenang lah ya ketemu gue Hari kemarin Gue banyak ngobrol sama temen-temen dari relawan Relawan Jadi ada satu kelompok temen-temen Salah satu bagian dari relawan yang kemarin Yang biasa suka menggelar vaksin di Yesandana Sosial Periangan Mereka juga aktif di Wihara Cuci, Bandung Ada gue ada di dalam kelompok kecil itu Yang tiap hari menanyakan keberadaan gue Thank you banget buat perhatiannya Dan gue juga banyak ngobrol sama dua temen gue Dokter Widya Dia THT di rumah sakit Melinda Dan dokter Leonardus Leonardus itu adalah dokter di Intibios Lab Yang selalu banyak ngasih masukan-masukan sama gue obat-obatan yang harus gue minum apa aja Ya inilah mereka-mereka ini ya Memang pada prinsipnya Di hari ke-10 ini Ya kalau gue lihat hitungan gue Kalau gue googling ya Gue kayak banget Persis banget Gejala-gejala yang muncul Kalau orang menderita covid di Google sih Hari ke-1 kenapa Hari ke-2 kenapa Ketiga kenapa Ketiga kenapa Itu gue hampir mirip Cuman bedanya gue tidak ada gejala yang parah Seperti sesak nafas Seperti demam tinggi Gue tidak alami itu semua Tapi guys Gue cuma bisa bilang bahwa Setelah 10 hari gue mengalami ini Kalau kalian yang selama ini prokesnya tidak baik 3M plus 2Mnya kalian tidak baik Sebetulnya apa sih yang kalian Yang menyebabkan kalian males Untuk 3M dan 2M gitu ya Bagi gue Karena jujur aja setelah gue mengalami ini Gue yang selama ini prokesnya udah demikian Kata gue sih udah cukup ketat ya Gue itu ya gitu Tapi gue masih bisa kena Terus terang Gue keluar dari sini Gue akan lebih ketat lagi Dan gue akan lebih freak lagi gitu Nah apalagi Apalagi teman-teman di luar sana yang Masih banyak yang gak pake masker Masih seneng kerumunan Masih seneng Kumpul-kumpul gitu Guys Gue cuman bisa bilang Ini Isoman begini Bukan berarti Lu liburan 10 hari Disini gue gak bisa kerja Gue gak Gak terlalu mood Untuk bekerja Karena Ya gue juga tetep harus Menjaga Menjaga Kondisi gue Gue harus Nyiapin makan sendiri Gue selama disini gak pernah go food ya Gue selalu Dikirimin makanan Dan namanya Dikirim makanan Gue harus angetin Gue harus cuci piring Dan segala macem Cuci baju Ini baju yang Paling enak gue pake Selama disini Gue cuci 2-3 kali Selama gue tinggal disini Gue harus cuci baju Dan lain-lain Segala macem Jadi Gak mood lah ya Untuk bekerja Dan lain-lain Nah jadi Daripada kalian Sampai terjangkit Gue sih bener-bener Mengusulkan Please deh 3M 2M kalian tuh Tolong diperbaikilah Gitu ya Selain kalian rugi waktu 10 hari Sampai 2 minggu Diem seperti ini Rugi materialnya Gak sedikit loh guys Ya Gue hitung-hitung Hampir deh Udah 5 juta Gue habis Untuk gini doang Gitu ya Belum Biaya istri gue Mama gue Yang mesti ngirimin Makanan Gojek Gosen Dan lain-lain Belum juga gue Menginap gue disini Gue juga belum Hitungan nih Sama yang punya rumah Gue harus bayar berapa Gitu kan Cuman yang pasti Aduh ini gak sedikit deh Biayanya Jadi please lah Jangan bercanda lah Ya Mumpung kalian Masih diberikan kesempatan Sehat Tidak terjangkit Tolong Jaga baik-baik Untuk kalian yang belum Vaksin Please Vaksin Segera Karena ternyata Dengan vaksin tuh Memang tidak mengurangi resiko Tapi lebih memperendah Gejala yang akan Kalian rasakan Gitu ya Kayak gue gini Hampir tidak bergejala Sebetulnya Ya itu aja sih Yang bisa gue omongin Di hari yang ke-10 ini Mudah-mudahan Tetap Gue berharap Gue bisa segera pulang Bisa segera negatif Yang pasti Gue tidak hari ini PCR Gak tau Besok Atau lusa Mungkin gue akan PCR Tapi Ya Let's see lah ya Mudah-mudahan Semua gejala gue Hari ini sudah Hilang Oke See you Bye